Dan peserta ini sudah terkumpul semua, peserta sudah datang semua, sudah masuk di room, jadi kita mulai saja ya Bapak Ibu. Pak Alan juga sudah ada di sini, terus kemudian seperti biasa kegiatan akan kita lakukan sekitar 30 menit untuk paparan, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan di tengah acara bisa langsung di chat room, tidak perlu. Dan nanti ketika pertanyaannya bisa di-share di chat, ini sudah saya aktifkan chatnya, silakan. Oke, silakan bisa di-share di chat, atau kemudian yang tidak bisa mengikuti di sini bisa mantau di Youtube dan menggunakan fasilitas live chat di Youtube untuk pertanyaan. Oke, saya perkenalkan dulu moderator adalah saya sendiri, kemudian narasumber kita hari ini adalah Pak Utama Alandeta, beliau adalah dosen di jurusan fisika Universitas Negeri Surabaya. Dan beliau saat ini diamanahi untuk menjadi managing editor di JPFA, lengkapnya nanti biar beliau cerita sendiri. Dan JPFA ini adalah jurnal bidang fisika, pendidikan fisika yang sudah terakreditasi di Sinta II. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa hari ini kita fokus pembahasan pada akreditasi, pengajuan akreditasi, tapi khusus di pengisian evaluasi diri. Jadi pertanyaannya nanti sebisa mungkin berkaitan dengan bagaimana pengisian evaluasi diri. Baik, Pak Alan, sudah nyala mic-nya? Ini saya segera mem-mute diri sendiri, kalau sudah nyala Pak Alannya. Baik, Pak Alan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Zulidiana, mohonikin Pak Andri, terjadi Pak siapa saja Pak Arbaim juga. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini saya diberi amanah dari teman-teman RJI untuk menyampaikan terkait dengan agresi. Sebelumnya, jadi mungkin kita perkenalan dulu sebentar, jadi nama saya Utama Alan Deta. Saya bekerja di UNESA di jurusan fisika. Saya anggota RJI dari Jawa Timur. Kemudian ini email saya utamaketa.at.elawanjurnal.it Ini sisi singkat sayang ya Bapak Ibu. Silahkan kalau ada kesulitan atau yang lain bisa jawab di email atau di HP monggo. Cuma mohon maaf karena sebenarnya kondisi saya saat ini masih sakit. Jadi mungkin agak slow sekali respon saya untuk menyimbalas WA. Kemudian saya juga mohon izin karena ini saya dari rumah, Bapak Ibu, khususnya dari desa. Makanya nanti mungkin ada suara ayam, ada suara sapi, ada suara mohon maaf dangdut koplo atau yang lain. Jadi mohon maaf, saya mohon maaf dulu. Karena kita tahu kalau orang desa itu kalau punya speaker besar itu suka menyertai lagu dengan keras. Untuk materinya nanti akan kita fokuskan di perdoman agritasi khususnya di bagian evaluasi kiri. Cuma kita pertama ke Sinta dulu. Saya yakin Bapak Ibu sudah kenal dengan Sinta. Vitu-vitu Sinta khususnya yang saya garis bawah di sini adalah Sinta yang terkait dengan jurnal. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau di Indonesia kan kita ingin membuat suatu database yang lengkap di sini. Cuma memang sayangnya masih saya kritik, beberapa teman juga kritik itu database-nya tidak membuat sendiri tapi mengambil dari beberapa database yang lain. Nah yang lebih kita fokuskan di sini Sinta yang terkait dengan jurnal. Khususnya jurnal-jurnal yang terindeksi Sinta itu adalah hasil dari peringkat agritasi. Sehingga ada 6 peringkat di situ maka Sinta sendiri ada 6. Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi seperti ini. Kalau dulu itu ada agresi A, B, kemudian tidak ada agritasi. Sekarang ringnya sampai 6. Untuk jurnal yang terindeksi Sinta ini mungkin Bapak-Ibu juga sudah sebagian banyak yang sudah paham. Itu harus mendaftar dulu teragritasi atau mendaftar agritasi di Arjuna. Jadi di arjuna.dondistag.print.co.id. Ini alamatnya sudah saya ganti yang baru nih Bapak-Ibu. Untuk sistem logikanya ya kita memang fokusnya sekarang di Arjuna-nya Bapak-Ibu. Jadi di sini pengajuan agritasi itu diajukan secara online, secara daring melalui sistem ini. Jadi tidak ada lagi kirim-kirim terbitan, kemudian kirim-kirim jurnal versi CETA untuk agritasi dan lain-lain. Jadi semuanya via online. Ini saya tulis 3.0 ya Bapak-Ibu. Walaupun ini saya sendiri yang tulis karena kemarin ada perubahan tampilan ya saya katakan. Ya memang cuma tampilannya saja yang berubah karena secara esensi tidak begitu berubah. Nah untuk mekanismenya, jadi awalnya di sini ada pengolah jurnal kita sendiri mengisi beberapa form untuk mengajukan agritasi. Misinya di mana? Sekali lagi di Arjuna ini Bapak-Ibu. Nah kemudian nanti akan dicek dulu. Biasanya istilahnya deseleksi administrasi di sini. Jadi deseleksi administrasi. Kalau memang syarat-syarat pengajuan yang lengkap, bisa lolos. Bisa lolos. Nanti maju ke tahap penilaian berikutnya. Tapi kalau tidak lengkap, biasanya akan dikembalikan lagi ke pengolah jurnal. Nah ini tolong untuk persyaratan pengajuan ini usahakan lolos ya Bapak-Ibu. Karena syaratnya tidak terlalu sulit. Tapi memang butuh teliti supaya tidak terjadi kesalahan. Karena sebenarnya ketika Bapak-Ibu sudah lolos administrasi di sini. Maka saya yakin Bapak-Ibu seharusnya pasti nanti jurnalnya akan terakritasi. Entah itu nanti Sinta 6, 5, 4, 3, 2, maupun 1. Jadi kalau sudah lolos administrasi itu bisa dipastikan ya mungkin 99% lah ya dikatakan terakritasi. Nah ada dua jenis kalau dievaluasi diri yang Bapak-Ibu bisa lihat. Bapak-Ibu nanti diminta untuk menilai jurnal Bapak-Ibu sendiri menurut angsumsi Bapak-Ibu. Nah nanti kalau evaluasi dirinya ini nanti kurang dari 70, jurnal hanya akan dinilai oleh dua asesor saja. Makanya nilai maksimumnya itu 0 sampai 70 atau Sinta 3 sebagai Sinta maksimum. Nah memang kalau jurnal-jurnal baru atau jurnal-jurnal yang belum pede silahkan coba mengisi yang ini dulu. Yang di bawah 70. Tapi kalau memang sudah menurut Bapak-Ibu sudah sangat layak, sudah sangat baik. Bapak-Ibu sudah bisa menulis di atas 70. Nah nanti kalau di atas 70 ini akan ada empat asesor yang menilai. Jadi dua dari substansi, ini akan berkaitan dengan substansi artikel, kemudian dua dari manajemen. Dan nilainya ini tidak lagi maksimal 70 seperti di sini, tapi di sini nilainya maksimum 100. Nah dari sini nanti di jumlah akan menghasilkan nilai peringkat 1 sampai peringkat 6. Nah nanti kalau sudah, contohnya misalkan periode ini ya, periode ini seharusnya sudah mulai penetapan, mungkin akhir bulan ini mungkin sudah ada SK atau yang lain. Nah biasanya kalau nilai masih di bawah 30, ini nanti biasanya akan dianggap tidak terakjurasi. Tapi sangat-sangat jarang untuk jurnal yang bernilai kurang dari 30. Makanya nanti saya sampaikan, kalau Bapak-Ibu sudah lolos diadministrati, ini harusnya sudah bisa dipastikan teraksepasi selama tidak ada masalah dalam penilaian. Langkah-langkahnya ini, cara mengisinya, nanti mungkin saya hanya akan fokus di sini ya Bapak-Ibu. Jadi yang pertama identitasnya Bapak-Ibu isi dulu, kemudian Dewan Penyuntingnya. Karena perkembangan ini kalau ada perubahan nama atau perubahan jurnal atau yang lain, itu di sini harus dituliskan atau sudah pernah terakjurasi. Nah nanti yang paling penting di sini yang evaluasi diri. Kenapa? Karena ini akan menentukan Bapak-Ibu akan dinilai oleh 2 asesor atau 4 asesor. Jadi nanti nilainya akan dinilai secara daring, nanti saya tidak tahu tiap bulan atau tiap berapa bulan nanti akan ada rapat, nanti itu akan dirapatkan, nanti hasilnya akan dikeluarkan setelah terjadi kesepakatan. Nah Bapak-Ibu ini harus punya ini ya Bapak-Ibu, nanti mungkin kalau perlu filenya saya upload juga untuk domain akreditasi. Sebenarnya ini bisa didownload langsung di website-nya Arjuna, silahkan Bapak-Ibu bisa buka arjuna.risk.brin.go.id, kemudian bisa download langsung di situ. Sebenarnya apa-apa yang dibutuhkan dalam akreditasi ini sebenarnya sudah sangat lengkap di sini Bapak-Ibu. Sehingga rubriknya itu sudah sangat terbuka kalau menurut saya, sehingga kalau Bapak-Ibu ingin mendapatkan sekol setian, caranya seperti ini, caranya seperti ini sudah lengkap di sini. Yang paling pertama kita lihat dulu syarat awalnya nih Bapak-Ibu, syaratan, dikatakan jurnal ilmiah. Saya adanya buku perteman akreditasi tadi nih Bapak-Ibu, karena yang versi 2020 atau setelahnya itu masih belum ada, jadi kita masih mengacu di situ. Oke, jurnal ilmiah yang pertama memuat artikel nih Bapak-Ibu. Jelas. Yang di sini yang diminta memajukan ilmiah pengatauan dan teknologi, sehingga nanti artikelnya memang harus memiliki dampak. Kemudian yang kedua memiliki dewan penyunting, ini yang juga penting. Kemudian juga melibatkan ya Bapak-Ibu. Jadi bukan hanya memiliki, tapi melibatkan mitra bestari. Oke, yang berkualifikasi nanti kita bahas berkualifikasinya yang seperti apa. Kemudian nanti menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi PPP. Silahkan Bapak-Ibu bisa menggunakan bahasa Arab atau bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa resmi yang lain. Kemudian yang paling penting di sini adalah konsistensi, gaya penulisan, dan format. Karena seringkali ditemukan misalkan jurnal-jurnal yang saya bantu timbing atau saya bantu untuk pendampingan itu, rata-rata sulit untuk menjaga konsistensi di sini. Kemudian sekarang sudah jamannya elektronik, makanya ini skala elektronik. Kemudian kita harus mengusahakan sesuai dengan jadwal ya Bapak-Ibu terbitnya, jangan sampai ada terlambat atau yang lain. Nah kemudian di sini, ISSN yang diminta itu adalah yang berbasis elektronik, EISSN. Karena di sini yang diminta sekarang diterbitkan secara elektronik. Dan nanti kecepatan ini diminta juga memiliki DOI. Nah sedangkan syarat jurnal untuk digatakan terakjetasi, tadi yang pertama EISSN. Dan ini harus terdaftar ya Bapak-Ibu di Libby di sini. Jadi jangan sampai, jadi Bapak-Ibu bisa ngecek langsung mungkin sekarang jurnalnya di sini, ISSN.libby.do.id. Nanti ketik nama jurnal Bapak-Ibu atau EISSN-nya diketik di situ. Jadi cari di daftar ISSN yang telah diterbitkan. Kemudian memiliki DOI, ini tadi yang saya katakan. Jadi DOI itu sebenarnya dari buku ini ada itu sebagai syarat wajib. Tapi beberapa tahun ini masih ya ada, apa istilahnya masih ada pengampunan lah, pemakluman-pemakluman. Sehingga saya juga sering melihat ada jurnal-jurnal yang belum punya DOI itu sudah terafektasi. Kemudian ini yang mudah tapi seringkali lupa ya di etika publikasi. Harus ada dalam alaman jurnal. Kemudian nanti jurnal namanya jurnal ilmiah, maka artikelnya harus bersifat ilmiah. Kemudian minimal di sini yang susah memang terbit dua tahun berurutan ya Bapak-Ibu. Sehingga untuk jurnal-jurnal baru ya, mohon maaf baru terbit sekarang misalkan atau baru terbit tahun lalu itu memang belum bisa untuk melakukan agritasi. Kemudian frekuensi terbit itu minimal dua kali ya Bapak-Ibu dalam satu tahun. Kemudian satu kali terbit itu minimal lima artikel. Nah ini berikutnya memiliki profil Google Sekolar khusus untuk jurnal ini saya ambil dari buku pertemanan saja ya Bapak-Ibu. Walaupun ada sedikit kontroversi di sini ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi ini dari buku pertemanan seperti itu ya saya tuliskan saja di sini. Kemudian untuk perpanjangan peringkat itu harus diajukan sebelum masa habis. Ini yang pertama, nanti yang kedua bisa menaikkan peringkat itu hanya butuh satu nomor terbitan. Jadi kalau agritasi baru itu harus dua tahun berurutan, tapi kalau reagritasi itu hanya butuh satu nomor saja. Selanjutnya ini saya rasa tidak terlalu penting ya Bapak-Ibu. Nah ini yang paling penting nanti bagaimana unsur dari bobot penilaian. Jadi di sini nilainya sudah diberikan, sudah dijelaskan secara gamblang. Jadi sebenarnya susah-susah gampang bagaimana Bapak-Ibu mengikuti nilai ini. Jadi sudah ada jelas rubriknya, kalau ingin dapat sekian, harus seperti ini dan seterusnya. Nah nanti kalau dikatakan teragritasi peringkat dua itu minimal nilai totalnya itu 70 dan substansi ini minimal 25. Eh 26, maaf. Ini dinyatakan peringkat dua. Atau di atas itu kalau yang peringkat satu. Ini untuk nilainya tadi sudah saya berikan untuk rentang nilai dari masing-masing peringkat. Kemudian ada satu kebijakan juga yang cukup kontroversial juga. Jadi di sini kalau jurnal itu terindeks oleh skopus atau web of science. Website of science-nya di sini SCI ya Bapak-Ibu. Bukannya ISCI tapi yang Science Citation Index Expanded atau yang AHCI. Art and Humanity kalau masalah. Science Citation Index atau satunya lagi SSGI. Jadi ada SGI di sini. Yang berfaktor dampak intinya Bapak-Ibu. Nah ini langsung bisa kita minta beragritasi peringkat satu. Iber H di sini. Kalau gitu ngapain Pak? Najukan agritasi langsung aja najukan skopus. Jadi jangan seperti itu juga Bapak-Ibu. Karena kemarin-kemarin Indonesia itu sudah termasuk zona kuning ya untuk skopus. Karena jurnal-jurnal yang mohon maaf tidak begitu baik kualitasnya mendaftar di skopus. Sehingga kasihan nanti jurnal-jurnal yang benar-benar sudah baik ingin mendaftar. Tapi akhirnya di-blacklist karena banyak jurnal-jurnal yang kurang baik di skopus. Di Indonesia itu daftar ke skopus semua. Makanya butuh pendampingan khusus untuk mendaftar ke skopus atau keusahaan. Jadi jangan, kalau menurut saya sih jangan langsung mendaftarlah. Kita ikuti tahapannya dulu. Untuk rubriknya, yang pertama, ini yang paling penting adalah penamaan. Nah ini penamaan, karena penamaan itu sudah dari lahir ya ini memang harus diterima dengan lapang dadang ya Bapak-Ibu. Di sini sudah jelas, jadi usahakan jangan menggunakan nama lembaga ini. Atau loktasi tokal. Jadi misalkan karena saya dari UNESA, misalkan UNESA jurnal fisika UNESA misalkan itu jangan. Karena nilainya 0. Jadi kalau mau mendesain ini enak. Tapi kalau sudah terjadi, memang namanya seperti itu sudah biarkan. Jadi biarkan misalkan poin ini nilai 0, enggak apa-apa. Tapi nanti poin lain kita bisa memakai. Ada yang kurang spesifik, ada yang cukup spesifik, ada yang spesifik. Ini nilainya sudah jelas masing-masing. Ini semua ada di buku pendaman. Kemudian kelembagaan penerbit. Nah di sini kelembagaan penerbit. Saya sarankan ya memang sekarang perguruan tinggi sudah cukup baik ya nilainya 2. Jadi walaupun terbiasa oleh rodi, jurusan, LPPM, akutas itu kita dapat skor 2. Tetapi kalau ingin menambahkan skor yang lebih tinggi, saya sarankan saya silakan jurnal Bapak Ibu bisa bekerjasama dengan asosiasi atau organisasi profesi ilmiah ya Bapak Ibu. Jadi bukan asosiasi pengelola jurnal, itu kan bukan profesi ilmiah. Jadi organisasi-organisasi yang memang bidangnya terkait dengan keilmuan di jurnal itu. Dan yang diminta di sini adalah dalam tingkat pusat. Jadi organisasinya di sini tingkat nasional, bukan tingkat daerah. Selanjutnya penyuntingan dan manajemen jurnal. Di sini ada poin pertama terkait dengan pelibatan. Ya Bapak Ibu di sini dikatakan pelibatan mitra besari. Jadi mitra besari di sini dikatakan nilainya maksimum jika melibatkan mitra besari dari kualifikasinya internasional. Lebih dari 50% dari berbagai institusi. Ini yang pertama. Ya memang di sini yang dikatakan melibatkan ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya mencantumkan di website. Itu seringkali kita temukan. Jadi mitra besarnya memang banyak. Seolah-olah banyak di website. Tapi setelah dicek, dia tidak melibatkan sama sekali. Nah ini tolong hati-hati. Atau jahat bahkan lebih buruk misalkan orang yang namanya ada di website itu tidak diberitahu ini hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Kasus-kasus seperti itu. Kalau biasanya kalau tahap-tahap awal sih saya biasanya akan cenderung target yang mudah-mudah dulu aja seperti ini. Jadi melibatkan yang berkualifikasi nasional. Itu yang mudah. Tapi nanti kalau naik ke yang susah itu juga bisa. Untuk nilai-nilai poin ini tadi kan dibagi menjadi dua. Substansi dan manajemen. Untuk nilai-nilai manajemen itu nilai poin satu itu sangat berharga ya Bapak Ibu. Beda dengan substansi. Substansi itu nilainya tinggi-tinggi langsung. Sekali sekali artikel tentang nilainya bisa tinggi. Berikutnya nanti di sini ada kualifikasinya. Bapak Ibu mungkin bisa baca selesai saya atau sibuk keberdaman ada ya Bapak Ibu. Selanjutnya mutu penyuntingan substansi. Ini juga harus diperhatikan. Penyuntingan di sini dikatakan baik sekali jika mitra bersari di sini secara ketat ya Bapak Ibu. Menelah anaskah dan memberi catatan dan saran perbaikan yang substantif. Nah ini memang susah kalau memang jurnal-jurnal awal untuk memperoleh hal seperti ini. Kenapa? Karena kadang ada artikel saja sudah Alhamdulillah. Apalagi artikel dicoret-coret dikembalikan penulis dan penulisnya malah kabur biasanya. Nah di sini yang diminta memang mitra bersari harus ketat memberi telah A dalam artian catatannya itu bukan dalam hal titik koma kemudian hurufnya salah atau kata-katanya salah. Bukan. Tapi ke arah substansi dari artikel itu. Misalkan kalau misalkan di saya misalkan tentang pendidikan tentang evaluasi ya bagaimana evaluasinya kemudian metodenya bagaimana dan seterusnya. Jadi yang diminta di sini garis bawahnya adalah secara substansi. kalau memang ya sekali lagi kalau jurnal-jurnal awal saya selalu tidak menargetkan tinggi-tinggi. Biasanya tidak menargetkan tinggi. Saya sudah jemput. Selanjutnya Dewan Penyunting juga ada kualifikasinya ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang penting lebih dari 50% pernah menulis di jurnal ilmiah internasional. Cuma memang jurnal ilmiah internasional di sini yang diminta yang memang yang bereputasi. Nah di sini. Jadi anggota Dewan Penyunting dari pakar berbagai lembaga berasal dari berbagai negara khususnya kalau kita bicara nanti ke arah ini kalau berdasarkan begitu kegemaran. sehingga ya kembali lagi kita anggota yang tengah-tengah kalau saya biasanya. Tidak ada masalah kan. Kita bisa memaksimalkan di yang lain. Nah sama juga dengan mitra pestari tadi Dewan Penyunting ini juga tidak boleh asal-asalan tadi di catup namanya atau ada kita cari aja di Google kemudian kita masukkan aja di website itu tidak boleh Bapak Ibu. Kalau ketahuan nanti konsepensinya bisa dipending atau bahkan nilainya bisa diberi yang paling minimum kan emang-emang Bapak Ibu jadi jangan sampai satu kerita jujuran bisa menghancurkan nilai Bapak Ibu itu yang yang paling saya tekankan sehingga ya kalau memang belum bisa menilai maksimum memberikan nilai maksimum mencari nilai maksimum ya ya kita akui aja bisa jadi memang masih belum banyak misalkan. Oke berikutnya petunjuk penulisan bagi penulis disini yang diminta rinci lengkap jadi disini tidak hanya rinci dan lengkap tapi jelas secara substantif kemudian disini diminta ada template nah seringkali yang saya temukan ketika mendampingi itu yang pertama biasanya hanya menuliskan tata-tata ukuran huruf jenis huruf hanya itu saja misalkan tapi misalkan abstrak nah isinya abstrak itu apa itu harus dijelaskan misalkan abstrak harus terdiri dari tujuan metode hasil kesimpulan misalkan harus dituliskan kemudian pendahuluan itu isinya apa itu tidak tidak diberikan sehingga bisa jatuh nilainya ke yang bawah kan ini nilai template saja jadi saya rasa ini harus kalau menurut saya harus bernilai yang maksimum kemudian juga diberikan contoh atau template ini yang penting seringkali yang ditemukan itu bukan template tapi contoh artikel jadi artikel yang sudah terbit itu yang di upload itu juga tolong dihindari jadi memang nilainya tidak begitu besar Bapak Ibu disini selisihnya kan cuma satu tapi kan sekali lagi saya katakan tadi untuk nilai-nilai manajemen itu nilai satu selisih satu itu sudah sangat signifikan secara yang bisa kita tinggikan ya mohon ditinggikan jangan sampai hal-hal yang seperti ini bisa berkurang nilainya kemudian untuk penyuntingan gaya dan format ini memang susah Bapak Ibu untuk mencari mendapatkan ini karena memang secara umum biasanya kalau menurut kita sudah kita cek kita edit itu sudah sangat baik baik disini tidak hanya antar artikel ya Bapak Ibu dalam satu edisi tapi juga dengan edisi sebelumnya makanya ketika nge-dit kalau saya pribadi itu saya akan ngecek edisi sebelumnya saya ambil satu contoh artikel disitu saya bandingkan dengan edisi yang sekarang bahkan kalau di jurnal saya yang tadi disebutkan Huzul itu CPFA itu sebelum terbit itu melewati minimal dua atau tiga kepala sehingga kalau sudah dihasil di sini dicek lagi disek lagi sehingga meminimalisir kesalahan soalnya kadang sepele sekali misalkan tim sinur roman ukuran 11 dengan 12 itu kan selisihnya tidak terlalu berbeda tapi kalau tidak kita teliti memang jadi masalah kemudian biasanya huruf kalibri ini kan huruf goib ini seringkali kita sudah menggunakan huruf tim sinur roman misalkan tapi ujuk-ujuk muncul huruf ini nah ini hati-hati atau yang lain kemudian manajemen manajemen jurnal ilmiah ini diminta memang manajemennya itu secara daring sebenarnya kalau ingin memperoleh nilai maksimum tapi kalau memang susah ya tidak apa-apa bapak itu kombinasi saja jaringkan surat elektronik karena susah bapak itu bahkan di JPFA sekalipun itu kita tetap menerima pengiriman naskah via email karena kadang-kadang menulisnya membuat akun saja susah padahal sudah kita beri tutorial cara membuat akun dan seterusnya tapi memang ya memang seperti itulah kondisi penulis ya bapak ibu jadi karena di kami kalau memang artikelnya bagus ya kita lanjutkan saja jangan sampai artikel yang bagus itu terkendala karena terkait dengan ini berang pahamnya penulis dan sistem OCR oke ini sampai di sini kemudian berikutnya substansi artikel ini akan dinilai per artikel khususnya kalau untuk jurnal-jurnal yang sintas 2 ataupun sintas 1 yang evaluasi dirinya ketika mengajukan agendasi itu di atas 70 jadi di sini cakupan keilmuan ini bisa cek apakah jurnal bapak ibu itu super spesialis spesialis cabang ilmu atau disiplin ilmu atau bahkan bunga rampai misalkan CPFA ya mungkin mentok-mentok cuma nilainya segini tapi yang tidak apa-apa memang itu fokus yang cukupnya kan bidang fisika ya sudah fisika tidak apa-apa kemudian ada yang tanya Pak kalau misalkan jurnal bunga rampai gimana nah disini kan ada tulisannya ya kalau memang bunga rampai ya skornya segini jangan berharap lebih itu aja jadi bunga rampai boleh terakita sih ya boleh-boleh saja tapi kalau menurut saya ya bunga rampai tapi jangan terlalu gitu jadi misalkan jurnal pendidikan jurnal misalkan MIPA dan sosial gitu kan terlalu jadi jangan terlalu bunga rampai lah misalkan ya paling-paling satu fakultas lah jurnal MIPA misalkan atau gimana karena kalau terlalu bunga rampai juga kita nyari reviewernya susah editornya juga susah kemudian nanti kalau ingin ke tingkatan yang lebih tinggi ke cinta dua atau cinta satu ya tadi substansi artikelnya juga susah untuk mendapatkan yang baik berikutnya aspirasi wawasan ini memang agak susah kalau mencari internasional bahkan regional sekalipun ya minimal nasional lah Bapak Ibu jadi paling tidak ada beberapa lah ya kalau biasanya saya kalau untuk jurnal-jurnal penulai itu minimal dua ya untuk dari luar ya dua instansi jadi total tiga misalkan atau kalau bisa saya lebih dari 60 tapi ini bukan patokan ya Bapak Ibu ini cuma dari saya pribadi aja kalau bisa seperti ini tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa sekali lagi memang kita bertahap saya berkali-kali menyampaikan kalau ngelola jurnal itu jangan langsung target muluk-muluk tinggi tapi bertahap ya bisa jadi pertama kali terbit ya memang memang juga pertama kali kan gak ada penulis yang mau ngiri naskah ya kita kiripkan semuanya dari internal misalkan nanti kedua sudah mulai ada dari luar tapi bertahap bertahap menunjuk ke arah yang lebih baik nah disini yang dilihat memang cukup banyak ya Bapak Ibu mulai dari penyunting mitra pestari bahkan nanti terkait dengan penulis penulis dan pembaca nah ini sehingga memang ini justifikasi asesor yang cukup susah ya Bapak Ibu yang minimal target inilah Bapak Ibu nasional lah kemudian selanjutnya terkait dengan kepioniran atau originalitas nah ini memang justifikasi asesor juga ada yang cukup ada yang tinggi ada yang sangat tinggi biasanya sangat jarang sekali asesor memberikan nilai ini bocorannya sih gitu rata-rata ya dua atau empat ini Bapak Ibu jadi kita target ini nah caranya kita tahu dari mana originalitas kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ini biasanya di jurnal yang saya damping itu di bagian pendahuluan ini paling tidak harus ada state of the art kemudian ada gap analisis maaf Bapak Ibu tulisan saya memang jelek tujuan nah yang seringkali hilang di artikel-artikel mona orang Indonesia itu ini gap analisis bahkan kadang-kadang untuk jurnal-jurnal yang kelas bawah itu state of the art ini susah mencarinya jadi penelitian-penelitian kalau saya melihat itu penelitian-penelitian dahulu yang relevan biasanya di pendahuluan kalau saya sebagai editor misalkan di CPFA saya hitung dulu jumlah penelitian pendahulunya berapa kalau cuma lima ya kalau saya pribadi kalau di jurnal saya ya Bapak Ibu ya saya minta nambah palingkah 10 atau 15 nah kemudian gap analisis ini yang seringkali susah ditemukan jadi gap analisis itu ya terkait dengan apa sih kebaruan dari penelitian Bapak Ibu dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dibahas di state of the art itu itu yang memang susah biasanya seharusnya kalau sudah ada state of the art gap analisis tujuan yang baik mungkin nilai 4 itu tidak tidak susah memperolehnya Bapak Ibu nah disini nah kebenaran ditentukan oleh kemutahiran nah ini kan sebenarnya Bapak Ibu state of the art kemudian novelty atau tadi gap analisis misalkan kita bicara nah kemudian bagaimana dari makalah yang dari prosiding nah disampaikan makalah disampaikan dalam pertemuan ilminya boleh saja kan disini oke tapi dapat diberi nilai ya memang seperti ini itu berdasarkan petunjuk tapi jangan khawatir bisa jadi justifikasi asesor itu lebih bijak sehingga bisa memberi nilai yang lebih baik kemudian makna sumbangan memang ini sangat terkait dengan bidangnya Bapak Ibu masing-masing ya jadi ini asesor substansi yang lebih paham kapan dikatakan kurang nyata nyata atau sangat nyata jadi biasanya mengekalkan dengan topik apa yang sedang in atau yang sedang trending dalam bidang yang sama itu biasanya seperti itu yang dibahas oke selanjutnya dampak ilmiah ini sangat mudah Bapak Ibu bisa mencarinya karena ini memang mencarinya di cari disini disitasinya disitasi makanya tadi diminta ada profil google scholar walaupun ini kontroversial ya Bapak Ibu jadi jumlah disitasi kalau sangat tinggi itu 5 kalau masih rendah ya 4 3 2 1 dan seterusnya akan tetapi tolong hati-hati ya Bapak Ibu jangan sampai apa namanya jumlah disitasi ini bisa terperangkap Bapak Ibu disini jangan sampai terlalu banyak self-citation misalkan atau menggunakan cara-cara yang kurang baik karena seringkali saya itu menemukan ya mohon maaf memang karena berusaha ya akhirnya hasilnya jadi kurang baik kemudian disini ini yang sebenarnya bisa Bapak Ibu usahakan juga dengan cara menekan penulis jadi nisbah atau perbandingan pustaka acuan primer kita minta aja di template bahwa referensi primer itu minimal 80% dari mana paling aman itu mending di artikel ini aja Bapak Ibu dan proseding ini sudah paling aman kalau yang lain ini kadang asesor itu masih kontroversial saya sendiri juga tidak paham jadi paling aman inilah Bapak Ibu cek aja dari misalkan ada 10 referensi 8 itu minimal harus dari sini jurnal ilmiah atau dari prosiding itu aja sama juga dengan belajar kemutakhiran jadi ya kurang lebih 80% paling tidak 10 tahun terakhir Bapak Ibu tapi bidang-bidang khusus misalkan bidang IT itu ya jangan 10 tahun paling tidak 5 tahun atau bahkan lebih 2 tahun terakhir misalkan atau bidang-bidang tertentu lain misalkan bidang hukum bidang sejarah itu bisa jadi memang halaman makanya tergantung bidang masing-masing Bapak Ibu berikutnya analisis sintesis disini ini justifikasi analisis itu paling gampang itu harus membandingkan dengan penelitian sebelumnya kemudian kesimpulan kesimpulan disini ini harus ada temuan baru yang dituangkan dalam situ itu yang kalau ingin memperoleh maksimum dan tidak bertele-tele tidak membahas ulang dalam kesimpulan kemudian untuk artikel bidang tertentu artikel kuliransi ini sangat penting ya Bapak Ibu khususnya di bidang kesehatan misalkan atau pendokteran selanjutnya terkait dengan artikel disini yang pertama judul artikel jadi tiap komponen artikel akan dibahas judulnya bagaimana ini saya yakin kalau Bapak Ibu pasti terkait dengan judul kemudian nama penulis dan lembaga ini juga pasti dibahas nah untuk judul misalkan ini diusahakan kalau misalkan biasanya pendidikan itu tidak perlu menuliskan sekolah jadi judulnya bersifat umum gitu lembaga ini yang seringkali ditemukan itu biasanya ada gelar atau jabatan misalkan doktor siapa atau mungkin dosen apa gitu nah ini tolong dihindari langsung aja kalau nama ya nama saja usahakan jangan disingkat kalau proposi singkat itu nama depan dan nama belakang itu tidak boleh disingkat kalau nama tengah silahkan disingkat kalau instansi ya instansi saja disini diminta lengkap ya Bapak Ibu nama alamat nah abstrak abstrak ini isinya tadi sudah saya sampaikan paling tidak ada tujuan ada metode nah ini ada yang sudah dituliskan ya Bapak Ibu dan temuan jadi ada data atau hasil ada kesimpulan kata kunci ini tolong juga Bapak Ibu termasih saya yakin pasti Bapak Ibu bisa paham terkait dengan ini tapi jangan sampai tidak ada ya Bapak Ibu dalam teknik level yang tidak supaya nilainya tidak anol kemudian sistematika penulisan artikel memang ada artikel yang bersifat imrat ada yang non-imrat silahkan Bapak Ibu bisa digunakan yang mana saja yang penting konsisten dan bersistem kalau misalkan namanya pendahuluan metode hasil pembahasan kemudian kesimpulan ya harus seperti itu setiap artikel setiap edisi nah tapi kalau misalkan ada artikel seringkali temukan misalkan sudah seperti ini ada pendahuluan metode hasil dan pembahasan simpulan nanti artikel berikutnya ada yang memisahkan antara hasil satu Bapak sendiri pembahasan satu Bapak sendiri itu yang hati-hati itu seringkali yang ditemukan kemudian instrumen pendukung ini harapannya informatif dan komplementer maksudnya apa jadi kalau misalkan ada gambar gambar satu bla 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 nah ini harus dirujuk pada tag jadi berdasarkan gambar satu diperoleh bahwa berapa-berapa dan seterusnya jadi tidak boleh ada gambar kabel ataupun grafik yang tidak dirujuk dalam TX kemudian sistem pengajuan ini diusahakan menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu aplikasinya apa Mongo bisa pakai Mendeley Zotero EndNote atau yang lain silahkan kemudian juga hati-hati penggunaan dalam-dalam seperti ini tolong dihindari gunakan referensi primer yang penting kemudian sama juga itu tadi dalam pengutipan dalam melakukan citasi kalau yang ke-8 ini dalam menyusun daftar pusaka sama diusahakan menggunakan referensi minimal dalam website dan template itu disarankan penulis disarankan untuk menggunakan aplikasi apa tapi itu tetap akan dicek oleh aksesor walaupun menggunakan itu konsisten atau tidak karena terkadang jadi bukan aplikasinya yang salah tapi mengisi metadata dalam aplikasi Mendeley atau EndNote itu yang salah sehingga hasil outputnya tidak konsisten itu hati-hati kemudian penggunaan kebahasaan ini ya saya yakin Bapak Ibu pasti bisa kemudian tampilan tampilan disini ya memang untuk agreditasi itu yang diminta itu ini A4 saya sudah A4 saja jangan usah neko-neko Bapak Ibu kemudian tata letak disini diminta konsisten antar artikel antar terbitan sehingga masih akan dicek antar artikel 1 dengan artikel lain dalam satu terbitan dan artikel 1 dengan artikel lain pada yang berbeda terbitan ini hati-hati kemudian tipografi atau penulisan juga tadi sudah saya sampaikan huruf kalibri huruf koib itu hati-hati kemudian juga dimsi roman 11 dan 12 itu hati-hati seringkali tidak terlihat perbedaannya kemudian resolusi dokumen ini tolong terutama gambar tabel tabel itu biasanya kalau yang penerjakan pendidikan karena saya dari pendidikan ya Bapak Ibu itu biasanya tabel SPSS itu jangan di copy paste saja Bapak Ibu harus digambar ulang harus buat ulang tabelnya kemudian gambar itu paling tidak ya 300 dpi lah minimal itu itu minimal cukur-sukur bisa lebih dari itu kemudian kadang-kadang ada tabel juga yang penulis itu tolong lebih teliti Bapak Ibu ada yang karena tabelnya susah di edit dia capture dibuat dalam bentuk gambar kemudian ditaruh di situ itu hati-hati Bapak Ibu berikutnya jumlah halaman saya tidak pernah merekomendasikan untuk mencari nilai maksimum di sini ya biarkan mengalir saja kalau Bapak Ibu satu terbitan 5 artikel ya 5 artikel kalau 10 artikel ya 10 artikel jadi tidak harus mengejar ini karena mengejar 500 halaman itu susah Bapak Ibu yang pertama yang kedua itu berapa artikel yang dibutuhkan yang ketiga nanti Bapak Ibu malah jatuh di editingnya karena semakin banyak mengedit ya semakin pusing kita semakin banyak kesalahan potensi-potensi kesalahan berikutnya desain tampilan ini ya diusahakan yang berjirikas ya Bapak Ibu jangan stand OCS kalau memang kesulitan ya teman-teman RCI insya Allah memiliki kemampuan lah untuk membantu terkait dengan website tampilan dan lain-lain di tampilan di sini yang diminta ya yang lengkap paling tidak ada Dewan Penyunting jadi yang sesuai dengan yang diminta dalam akseptasi kalau saran saya ketunjuk tujuan atau fokus dan skop ini bidang ilmu kemudian penerbitnya alamatnya dan seterusnya kemudian tadi jangan lupa Bapak Ibu etika publikasi ini sepele tapi seringkali dihilangkan karena kalau tidak ada etika publikasi Bapak Ibu tidak bisa lolos dalam syarat administrasi awal selanjutnya keberkalaan di sini ada beberapa ini pasti dicek Bapak Ibu jadi silakan Bapak Ibu usahakan terpat waktu ya Bapak Ibu kalaupun terlambat misalkan terbit Juni jangan sampai Juni tahun depan baru terbit atau edisi berikutnya baru terbit atau dirapel terbitan sekali jangan ya Bapak Ibu paling tidak terlambat 1 bulan 2 bulan 3 bulan masih wajar tapi usahakan jangan terlambat kalaupun memang terlambat jangan lama-lama terlambatannya berikutnya penomoran terbitan itu bagus dan persis sistem jadi ini juga saya tidak tahu sering banyak kesalahan jadi misalkan volume biasanya yang sering itu saya temukan volume 1 nomor 1 biasanya gini volume 2 nomor 1 nanti setelah itu volume 1 nomor 2 volume volume 2 nomor 2 ini yang seringkali kita temukan terjadi kesalahan tapi yang benar itu volume 1 nomor 1 setelah itu volume 1 nomor 2 setelah itu volume 2 nomor 1 volume 2 nomor 2 dan seterusnya jangan sampai kesalahan kecil seperti ini mengurangi nilai ini nilainya cukup banyak dan gunakan angka seperti ini bukan angka romawi ini hati-hati selanjutnya nomor halaman ini juga jangan sampai salah ini sederhana saja urut dalam satu volume tapi misalkan volume 1 nomor 1 halaman terakhirnya adalah 55 misalkan maka volume 1 nomor 2 halaman pertamanya 56 tapi volume 2 nomor 1 halaman pertamanya yang balik lagi ke 1 dan seterusnya dan seterusnya jadi dalam satu volume ini halaman bersambung tapi kalau beda volume halaman diulangi dari awal dan sama ya Bapak Ibu nomornya nomor seperti ini bukan I I I I I dan seterusnya jangan gunakan yang seperti itu kemudian indeks ini kalau di OJS metadatanya tolong diisi ya Bapak Ibu biasanya nama itu Bapak Ibu penulis itu biasanya menuliskan nama dalam metadata itu hanya pengirimnya saja padahal penulisnya ada 5 tapi di OJS itu dia hanya mengirimkan 1 nah ini tolong di cek ya Bapak Ibu jangan sampai terjadi kesalahan biasanya yang salah itu disitu selanjutnya penyebar luasan ini Bapak Ibu biasanya yang diminta itu menggunakan start counter ya Bapak Ibu saya tidak tahu ini memang seperti ini yang diminta counter nanti di cek tiap hari itu berapa rata-rata kunjungan uniknya susahkan di atas 50 tapi tolong juga yang alami ya Bapak Ibu karena kalau mengkuatan juga biasanya ketahuan ya minimal inilah Bapak Ibu cari 10 atau tapi jangan sampai tidak pernah Bapak Ibu saya pernah ketika mendampingi jurnal saya cek start counternya ya nol bahkan editornya pun tidak pernah mengunjungi halaman jurnalnya sendiri jadi minimal editor lah editor kalau ada 10 kan paling tidak 10 ini sudah mengunjungi tiap hari misalkan ya Bapak Ibu kemudian pengindeks internasional berdeputasi disini ya kalau memang sudah skopus atau di WOS yang berimpak ya Bapak Ibu ini silahkan lapor di biar dapat cinta 1 jadi ini harusnya sudah tidak berlaku kalau misalkan sedang ini mulai dari DOAJ ini beberapa pengindeks yang ada kriterianya kalau yang rendah ini ya paling tidak minimal Google skolar apa-apa itu Google skolar kemudian indeks-indeks yang ada disitu oke selanjutnya DOI disini DOI artikel disini minimal miliki DOI lah Bapak Ibu karena kalau punya DOI kan dapat 2 lah poinnya jadi jangan sampai tidak emang ini kalau tidak dapat kemudian DOI-nya diusahakan ya dari krosesan RCI juga menyediakan DOI Bapak Ibu untuk langganan DOI dan cukup bukan cukup ya Bapak Ibu sangat murah kalau saya katakan jadi dibandingkan dengan langganan langsung ke krosesan contohnya universitas saya itu langganan langsung ke krosesan tapi harganya lumayan saya ingat saya itu 3.500 hampir 4 juta atau 5 jutaan itu per tahun nah kalau di RCI kan mungkin nggak tahu kalau dulu saya dengar 600 mungkin lebih murah dari itu jadi silahkan bisa dimanfaatkan kemudian terakhir terkait dengan pilihan disincentive ini hati-hati tolong jangan sampai melakukan pelabiasi makanya sebelum Bapak Ibu ketika menerima artikel sebelum diproses itu dicek similarity-nya nah nanti sebelum terbit juga dicek lagi Bapak Ibu karena terkadang ada penulis juga yang ya mungkin karena multitasking atau saking genius-nya sehingga dia mengirim lebih dari satu artikel atau lebih dari satu jurnal sehingga bisa jadi kedua-duanya diterima kedua-duanya terbit ini kemarin yang sedang dibicarakan di grup teman-teman RCI seperti itu sehingga ini hati-hati Bapak Ibu kita sendiri yang menjaga untuk kasus-kasus yang sering saya jumpai biasanya ini tadi nama jurnal itu seringkali tidak konsisten ini ya tidak konsisten jadi harus cek jurnal ini karena nama lahirnya ada dalam kurung JPFA tutup kurung disini juga harus saya adakan bahkan di header-nya juga harus sama jadi harus konsisten kemudian etika publikasi disini tidak ada atau kadang tidak lengkap etika publikasinya disini ada tugas editor tugas reviewer tugas penulis itu tiga paling tidak harus ada selanjutnya DOI tidak ada atau tidak semuanya aktif jadi DOI ini kalau diklik harus menunjukkan atau link ke article atau ke volume yang bersangkutan kalau tidak aktif nanti hasilnya seperti ini di DOI not found nah berikutnya focus and scope jurnal ini kurang jelas biasanya jadi ini harus diperjelas supaya nanti penilaian bagian terkait dengan ini itu bisa dengan mudah ditemukan supaya tidak sulitan kemudian disini nama penerbit itu biasanya di halaman depan itu tidak ada ini ada ini sudah jelas menggunakan CPFA dari UNESA disini sudah langsung kita berikan UNESA bersama dengan blablabla dan seterusnya kemudian peer review policy biasanya hati-hati jangan sampai tidak jelas ya Bapak-Ibu disini kita berikan misalkan artikel ini akan direview oleh beberapa reviewer kemudian bagaimana pelajar penerimaannya kemudian direview secara lain atau tidak itu harus dijelaskan secara lengkap kemudian editorial code memang dalam rubrik penilaian tadi tidak ada jumlahnya berapa tapi hanya presentasi tapi kalau menurut saya paling tidak 5-10 orang dan lebih dari 2 institusi kalau di DOAC sekarang malah diminta cukup banyak institusinya tidak boleh cuma 1 atau 2 selanjutnya dokumen review ini diunggah ya Bapak-Ibu karena kalau dokumen ini tidak diunggah beberapa penilaian langsung otomatis nilainya 0 jadi hati-hati taunya ya ini review misalkan ini sudah ronde 2 ini malah ini reviewnya siapa lah ini ada komentarnya disini ada dokumennya nah ini contohnya harus di upload di OJS si pengunjung tadi sudah saya katakan ya minimal 50 Bapak-Ibu kemudian provisitasi juga sekolah juga ya minimal tadi 25 Bapak-Ibu ini sudah cukup lumayan kemudian author guideline ini diusahakan yang lengkap ya Bapak-Ibu jadi lengkap ada author guideline ini di website-nya dan ada template-nya dan tadi abstrak abstrak isinya apa itu ada disini semua sama juga disini abstrak abstrak isinya apa ada disini semua reflection apa apa-apa dan seterusnya kemudian daftar pengindeks ini tidak lengkap hati-hati jadi kalau di klik itu biasanya asesor itu sekali menit itu lebih dari satu jurnal Bapak-Ibu bahkan bisa 10-15 jurnal jadi jangan sampai di klik itu susah pertama kasihan asesor kedua bisa ketika moodnya jelek ya jangan sampai lah Bapak-Ibu atau kalau misalnya di search ternyata tidak ada itu hati-hati jangan menyantungkan logo kalau memang belum terindeks ini yang terjadi pada jurnal-jurnal yang saya katakan atau dikatakan jurnal prestator itu mengakunya terindeks web of science ternyata ditulisnya disitu register ID web of science ternyata bukan dan seterusnya hati-hati Bapak-Ibu kemudian terbitnya usahakan tepat waktu ya Bapak-Ibu kalau memang Desember, Juni Desember, Juni Desember, Juni dan seterusnya kemudian tadi hasil penulis minimal dua instansi mungkin itu Bapak-Ibu untuk materinya saya ingin lebih banyak diskusi terima kasih saya kembalikan ke Bu Juli Diana enggak Bu Juli ya enggak apa-apa kan kita sampai jam 12 1 jam ini cukup baik saya buka sesi pertanyaan Bapak-Ibu yang sudah bertanya silakan bisa disampaikan di chat sudah saya buka lagi chatnya terus kemudian kalau yang di Youtube sepertinya tadi sudah banyak yang nge-chat ya sudah lapor karena di sini ini ternyata kapasitas maksimalnya kan memang hanya 100 tapi kan karena hari ini banyak sekali yang banyak sekali yang kepingin kepingin join terutama pembahasan hari ini adalah khusus untuk akreditasi dimana teman-teman juga banyak yang penasaran ya ngisi evaluasi diri itu seperti apa baik pak ini sudah ada dua pertanyaan ini di chat dari pak resmawan pak ahmad jubadi oh ini sudah ada lagi pak anas dan pak karmini jadi ini kita bagi persesi-sesi ya pak alam ya satu kali jawab pertanyaan mungkin bisa kita alokasikan untuk empat pertanyaan atau lima pertanyaan oke jadi ini dari pak resmawan dulu pak ini saya share screen begitu atau pak alam bisa cek di ini saya baca sendiri gitu terus saya jawab sendiri gitu atau bagaimana saya ikut aja biasanya ini saya buka di ini pak di di office jadi nanti tinggal baca nanti ini saya share screen saja oke monggolah saya ikut aja sampai tunggu saya membaca yang pertama dulu dari pak resmawan berapa jangka waktu setelah submit Arjuna sampai ada informasi lolos verifikasi dokumen ya ini memang susah bapak ibu saya sudah beberapa kali tanda kutip mengkritik tim Arjuna supaya ketika lolos ataupun tidak lolos verifikasi ya mohon diberi petunjuk entah di email atau gimana tapi memang sepertinya belum jadi belum ada fitur seperti itu jadi soalnya seringkali ketika saya menampingi di UNESA saja bapak ibu itu ketika kita tunggu tidak ada kemudian ketika dosen ya namanya dosen juga ada kesibukan lain sampai lupa lelah kok ternyata ujuk-ujuk diminta revisi di deadline kapan dan itu tidak ada notifikasinya dalam email sehingga memang kita tidak bisa lolos tapi jangan khawatir kalau akhirnya itu memang direncanakan itu setiap bulan minimal dua bulan sekali jadi ketika sekarang bapak ibu submit dikumpulkan dulu biasanya dan nanti ketika zaman-zaman periode verifikasi dokumen itu rentangnya berapa nanti verifikator dokumen itu akan meceki semua jadi tidak tidak ada jangka waktu kapan kemudian setelah itu diserahkan ke asesor dinilai biasanya di deadline sekitar dua minggu sampai tiga minggu nah setelah itu baru disepakati dirapatkan nah kalau sudah dirapatkan tinggal nunggu SK untuk diputuskan sudah bu atau saya baca yang kedua dulu oke saya baca yang kedua dulu dari Pak Ahmad Zubaidi mohon penjelasan mengenai lembaga penerbit jurnal apa saja yang bisa menerbitkan jurnal oke oh tadi nah ini oke dari Pak Zubaidi apa saja yang bisa menerbitkan jurnal sebenarnya lembaga-lembaga profit maupun non-profit bisa menerbitkan jurnal bahkan penerbit umum seperti Erlangga apa saja saya kok lupa saking sering saking tidak pernah baca buku ya Bapak Ibu publishing maksudnya apa ya penerbit penerbit biasa itu loh penerbit umum Erlangga saya taunya Erlangga apalagi apalagi Bu banyak Pak sudah lama tidak buka buku SMA ini kayak Gramedia Pak Kalman Media dan lain-lain itu sebenarnya bisa menerbitkan jurnal Bapak Ibu cuma memang nanti di poin tadi itu memang poin yang paling rendah tapi kan itu poin satu poin saja di poin yang lain bisa kita maksimalkan sama seperti Elfire Elfire kan sebenarnya penerbit komersil Springer kan juga penerbit umum komersil itu juga menerbitkan jurnal jadi sebenarnya sama lembaga apapun itu boleh bahkan kalau kemarin di badan apa itu ya di tempat Om Dikbud itu bagian TV-TV itu juga menerbitkan jurnal sebenarnya cinta dua lagi saya pernah ngisi bareng dengan beliau kemudian Poltekas juga saya pernah bantu ngisi jurnal-jurnal arti Poltekas jadi lembaga-lembaga entah itu institusional maupun lembaga publisher umum boleh menerbitkan jurnal mungkin itu ya Pak baik Pak ini yang pertanyaan yang berikutnya ini tiga sekalian ya Pak dari Pak Anas Bu Nadia dan Pak Umar Kasan jadi Pak Anas ini seperti yang di layar saya dari jurnal peperawatan Sudirman sudah terakreditasi cinta dua tahun 2018 berarti bagaimana apa pengajuan lagi satu-satu 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 aja ya biar enak saya orangnya pelupa mohon maaf oh iya monggo kelewatan jadi kalau sudara-satu tergantung sertifikatnya kalau sertifikatnya sudah sampai kalau 2018 itu harusnya sampai 2020 sehingga saya karena dua tahun sebelumnya itu dianggap terakreditasi sama seperti jurnal saya ini jadi nanti akhir tahun jurnal saya juga akan reagreditasi jadi seperti itu karena masa berlaku lima tahun kalau untuk pertama kali pengajuan itu dua tahun itu dua tahun yang ketika dikoreksi sama tiga tahun jadi sebenarnya masa berlaku efektifnya itu tiga tahun jadi dilihat sertifikatnya ya Pak Anas Pak Anas jadi silahkan dilihat sertifikatnya berlaku memang dulu diwacanakan katanya ada fitur setelah reagretasi habis akan otomatis reagretasi tapi kalau saran saya nanti coba langsung email saja ke resep db-nya jangan sampai keliwatan lah karena saya juga belum tahu fitur itu sudah aktif atau tidak dalam adjunah khususnya oke gitu berikutnya dari dari Pak dari Buna Dia ya Buna Dia Amalia saya yang mengolah jurnal kontrol kemarin tidak bisa klik siap agitasi kenapa ya jadi mungkin sudah mau diajukan ya tapi tidak bisa tidak bisa diajukan tidak bisa diklik untuk submit-nya nah ini perlu dicek kembali apakah salah-salahnya atau borangnya itu sudah diisi semua contohnya ada borang yang sering kelewatan itu cepele tapi itu biasanya mesti membuat gagal di administrasi adalah username dan password editor misalkan itu contohnya jurnal saya kemarin di UNESA itu teman saya itu ditolak administrasi karena itu misalkan atau yang lain jadi itu dicek lagi di arjunya Bapak-Ibu mungkin ada yang terlewat terkait dengan borangnya selanjutnya tadi kemungkinan ada yang pelewatan gitu ya Pak ya kemungkinan besar seperti itu baik ini dari Pak Umar Hasan bagian copy edit sampai dengan publish kalau di OJS itu sangat rumit oh sepakat sekali Bapak saya sendiri men-skip bagian itu copy edit sampai publish karena yang dinilai pun kan hanya bagian review sehingga kalau saya pribadi posisinya di jurnal kami itu copy edit kita lakukan via email jadi dengan copy editor kami kita punya layout editor copy editor kita via email emailan saja jadi setelah review itu langsung ke bagian tab apa itu layout kalau masalah bagian kita upload galai sama upload pdf-nya itu saya sendiri seperti itu karena memang ya memang cukup rumit dan karena tidak dinilai ya saya pribadi jadi tidak akan bersulit diri sendiri tapi kalau memang digunakan untuk apa namanya mempermudah pencatatan ya gak apa-apa silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas tersebut gitu ya baik Pak kita ke yang berikutnya dari Pak Jajat jurnal kami itu di SK dan sertifikat itu Sita 4 tapi pas dicek mungkin dicek di web ya kok Sintanya jadi Sinta 5 kenapa ya oh sama jurnal saya juga masih ada yang seperti itu Bapak Ibu jurnal abdi saya itu sudah Sinta 4 tapi di website masih Sinta 5 kemungkinan memang belum disinkron jadi memang harus kita harus ya menyampaikan itu ke kementerian karena ada helpdesknya disitu silahkan Bapak Ibu menghubungi nyampaikannya gimana Pak Alan apa email karena ada helpdesknya ada email saja jangan menghubungi helpdesknya yang ada di web Sinta itu ya karena memang kita juga harus maklum ya Bapak Ibu sekarang kita kan mayoritas pekerjanya kan bekerja dari rumah sehingga memang keterlambatan-keterlambatan itu wajar kalau saya sampaikan lah ya karena adanya work home-home itu kayak saya sendiri ini kan di desa internet sinyal juga susah-susah gampang jadi memang itu terlambatan sinkronisasi saja oh jadi bisa ya komplain aja email kalau ada perbedaan mungkin bisa di helpdesnya bisa dicantumkan sertifikatnya supaya nah supaya dikti gitu oke dan link linknya jurnalnya yang masih jurnalnya biar jelas baik pertanyaan berikutnya ini dari Pak Rismawan lagi ini indeks internasional apa saja yang termasuk kategori sedang selain DOAJ itu atasnya keliwatan saya atasnya dulu Pak Iwan jadi Pak Iwan kasihan Pak Iwan nanti untuk abstrak sebenarnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bilingual dari dua bahasa kalau kalau saya pribadi tergantung artikelnya kalau artikelnya bahasa Indonesia ya abstraknya bahasa Indonesia kalau artikelnya bahasa Inggris abstraknya bahasa Inggris tapi kalau saya pribadi kalau misalkan artikel bahasa Indonesia saya sarankan untuk menambahkan bahasa Inggris supaya hapa supaya ada pembaca dari luar dan tidak mulai tertarik membaca abstrak dulu minimal tapi ini di teks ya Bapak Ibu tapi kalau di metadata itu ya bahasa Indonesia tetap bahasa Indonesia bahkan GPFA itu sudah full bahasa Inggris saya lanjutkan sebentar GPFA itu sudah full bahasa Inggris abstraknya tetap ada bahasa Indonesia saya kegah kemarin ketika dimonef sama reviewer saya bantah saja gak apa-apa ini kan dunah saya suka-suka saya jadi itu ya Bapak Ibu jadi silahkanlah kalau saran saya sih dua bahasa itu lebih baik tapi kalau itu menyusahkan Bapak Ibu ya satu bahasa saja dulu sementara kemudian tadi yang kategori sedang selain DOAC saya sendiri juga bingung Bapak Ibu apa ya beberapa itu mencontohkan Microsoft Academic Store itu juga bisa masuk kemudian kemarin apa ya dimensin tapi ada Pak Masri Razak PISSN apa signifikan untuk akreditasi atau cukup dengan EISSN saja terus pertanyaan yang kedua terbitan harus selesai dalam satu tahun kalender atau bagaimana terbitan saya mulai Oktober 2019 dan berikutnya April 2020 Apakah ini bisa sebagai volume terbitan yang sama kayaknya saya jelaskan dulu nih Pak satu volume itu berarti berapa lama begitu terima kasih untuk yang seharus PISSN saya sering menemukan bahwa jurnal-jurnal yang EISSN saja itu teragiritasi sehingga sebenarnya PISSN itu statusnya sekarang opsional kalau Bapak-Ibu tidak mencetak jurnal ya tidak perlulah PISSN tapi kalau jurnalnya dijetak misalkan untuk dijual hardcopy-nya atau misalkan untuk diedarkan ke penulis hardcopy-nya atau yang lain ya silahkan bisa mendaftar PISN untuk volume terbitan ya ini cukup kontroversial juga jadi beberapa jurnal di UNESA juga ada yang volume satu nomor satunya misalkan di sini Oktober 2019 volume satu nomor duanya April 2020 itu tidak ada masalah gitu jadi satu volume itu sebenarnya satu volume juga tidak harus satu tahun tersebut itu yang perlu di garis bawah juga tapi kalau di Indonesia secara umum satu volume itu memang satu tahun satu tahun ya satu periode tahun bukan tahun yang periode tahun berarti kalau seperti punya Pak Masri ini dia terbit volume pertama tahun Oktober 2019 berarti ketika terbit lagi April 2020 ini masuk masih volume satu tapi isu dua gitu ya Pak Alan bisa ya seperti ini kemudian ketika Oktober lagi baru masuk ke volume dua isu satu nomor satu jadi halamannya continuously dari yang Oktober ke April gitu ya Pak ya tadi sudah saya sampaikan kepada halaman oke baik baik kita lanjutkan Pak Alan pertanyaan dari Pak Amarudin Amarudin bolehkah saya tidak mengatakan bolehkah mengindeskan jurnal ke neliti dot com aduh saya jawabnya gini aja ya Bapak Ibu saya yang jawabnya seperti ini sebenarnya tujuan mengindeskan jurnal itu untuk apa sih Bapak Ibu untuk supaya jurnal kita itu semakin banyak pembacanya jadi kalau saya pribadi semakin banyak pengindes itu ya potensi pembacanya semakin besar entah itu pengindes yang tanda kutip bisa jadi dikatakan predator ataupun tidak makanya saya sendiri ya ini paham saya sendiri ya Bapak Ibu saya tekankan jadi silakanlah Bapak Ibu tapi memang dilihat konsekuensinya karena di deneliti.com saya tidak tahu yang sekarang dulu itu di deneliti.com itu tidak hanya mengindeks tapi PDF-nya juga diambil di sana sehingga banyak traffic di jurnal kami itu lari ke sana akhirnya sehingga kalau kami itu kemarin sempat protes saya minta ditarik dari deneliti.com tapi memang kalau Bapak Ibu ingin mengindekskan juga tidak apa-apa itu ya sekali lagi kalau kalau prinsip saya semakin banyak pengindeks ya semakin banyak orang yang akan berpotensi membaca jurnal kita gitu gitu itu jawaban aman kan Bu iya Pak monggo gak apa-apa kan ini kan pendapatnya Pak alam dibagi dan berdasarkan pengalaman yang ya sama lah dalam akreditasi itu kan tidak ada kebenaran yang mutlak karena tergantung dari asesornya juga jadi tergantung tujuan masing-masing dari sif editor dari jurnalnya mau seperti apa kalau mau ikuti masjabnya Pak Alam ya silahkan mau ikuti yang lain juga gak masalah gitu Pak Alam ya 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 sama kayak misalkan ada masjab pengindeks misalkan ada pengindeks yang tidak mau meranking jurnal ya gak apa-apa itu memang masjabnya dia sah-sah saja baik Pak kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Nurul untuk jurnal yang baru pertama mengajukan akreditasi apakah pengelolanya mengajukan untuk peringkat cinta terendah atau langsung keempat atau tiga sesuai penilaian asesor nah ini kayaknya tadi kecepatan mungkin ya waktu dijelaskan Pak Alam ini oke terima kasih Bu Nurul ya disini silakan Ibu menilai dulu berdasarkan hasil evaluasi diri kalau memang aku baik ya bisa langsung jatuh 70 tapi kalau kurang baik ya dibawa 70 kan seperti itu kalau dibawa 70 kemudian ini yang paling penting bahwa nilai evaluasi diri kita hanya menentukan kluster itu tadi asesor tidak akan melihat nilai evaluasi diri kita jadi mau misalkan nanti evaluasi diri di nilai 100 itu asesor juga tidak akan gentar mengasih nilai berapapun tergantung yang peroleh jadi silakan Bapak Ibu mau kalau misalkan saya nyari nilai di bawah 70 dulu evaluasi dirinya nanti tetap yang menilaikan asesor dan bisa jadi yang pertama kali mengajukan ya bisa langsung lompat sinta 4 sinta 3 kalau memang dia di bawah 70 bahkan ada yang sekali langsung sinta 2 juga ada seperti itu walaupun sangat jarang ya Bapak Ibu jadi itu tergantung hasil penilaian asesornya begitu Ibu berikutnya punya ini Bapak Bapak saya lupa untuk meng-unmode baik ini dari Pak Pebra bagi Pak jika evaluasi diri kita terlalu tinggi dibanding dengan hasil evaluasi asesor jadi nilai diri sendiri tinggi karena sesuai dengan ini mungkin ya ini sebenarnya terjawab tadi jadi nilai evaluasi diri itu tidak mempengaruhi penilaian asesor setahu saya jadi sehingga asesor itu memang sering ditemukan misalkan evaluasi dirinya sudah pede ngasih 65 tapi ternyata hasil penilaian asesor 40 ya nilainya 40 misalkan atau juga pernah ditemukan sebaliknya dia mungkin karena gak pede dia nilainya 40 tapi ternyata hasilnya 50 ya tetap dikasih nilai 50 jadi tidak ada signifikannya perbedaannya hanya tadi kalau evaluasi di atas 70 akan dinilai oleh 4 asesor kalau di bawah 70 akan dinilai oleh 2 asesor kalau di bawah 70 dinilai 2 asesor sintanya maksimum sinta 3 tapi kalau di atas 70 maksimum sinta 1 tapi kebanyakan ya masih di bawah dari sinta 2 gitu ya karena yang 4 asesor itu cenderung lebih tanda kutip galak-galak daripada yang 2 asesor baik pak jadi kalau mau aman ya ID-nya supaya teraklipasi 5 6 mungkin lebih ID-nya di ini kan ya jadi sesuaikan dengan realitas paling enak itu seperti itu baik pak pertanyaan berikutnya dari Bunani Yulianti untuk konsistensi dalam manajemen jurnal semisal kita belum konsisten dalam tampilan penulisan berapa lama pak biasanya kita dinilai konsisten setelah diperbaiki ya kan kalau penilaian awal itu ya memang apa 4 edisi itu yang akan dinilai dan biasanya memang dinilainya itu apakah jurnal ini menuju ke arah yang lebih baik atau tidak tapi jangan juga nanti kalau tahu saya sampaikan gitu ternyata yang diperbaiki yang paling bagus itu di edisi terakhir juga gak bisa nanti kita juga akan lihat trendnya kemudian kalau yang reakreditasi walaupun biasanya disitu hanya satu artikel bisa mengajukan tapi biasanya akan dinilai satu artikel sebelumnya juga karena kan kita lihat trendnya paling enggak minimal 2 2 isu 2 isu jadi kalau satu volume 2 isu setahun berarti paling enggak dalam satu volume itu sudah konsisten gitu ya Mbak ya paling kita lihat trendnya tadi kalau trendnya memang ke arah baik bisa jadi dinilai baik oleh asesor baiklah kita ke pertanyaan berikutnya ini Ibu Karmini selamat siang saya Karmini dari Kaltim jika belum upload hasil review 3 edisi kemudian di edisi keempat kami upload apa masih dapat mengajukan akreditasi oh dapatnya dapat Ibu cuma memang cintanya cinta berapa gitu aja kalau saran saya kalau memang 3 edisi tadi sudah direview tapi memang belum upload kan tulisannya belum upload berarti kan sudah direview ya silahkan di upload aja tapi memang nilainya nanti mengikuti kalau dapat dapatnya dapat mengajukan akreditasi cuma memang cintanya nanti mengikuti yang penting kalau saran saya yang penting teragatasi dulu tadi loh saya sampaikan bertahap kalau sudah teragatasi baru kita memikirkan untuk kenaikan peringkat baik pak ini pertanyaan berikutnya mohon maaf sebelumnya di rumah ini agak rame dari pak anas melanjutkan pertanyaan sebelumnya itu ya dari pak JKS mungkin kami mencoba mengakses Arjuna tapi namun harus terkait dengan portal Garuda namun portal Garuda kami tidak update bagaimana cara mengupdate data di portal Garuda langsung ke helpdesknya bapak ibu memang email helpdesknya agak tersembunyi bapak ibu silahkan ada di submit bagian bawah itu ada email helpdesk dari Garuda langsung di email saja saya itu kemarin yang JPFA juga ada yang salah kemudian jurnal-jurnal lain salah ketika saya ngisi di UNESA itu melakukan workshop internal kampus di email itu setengah jam langsung dibalas dan sudah di eksekusi oh gitu apa saya tidak tahu tapi ada juga yang sambatan satu minggu tidak selesai jadi ya monggo lah tergantung kalau kata teman tergantung bisa mungkin bisa dibuka portal Garudanya dari tempat oke kita lihat sebentar saya buka saya buka dulu-dulu website ini kalau soalnya saya buka sambil buka website itu biasanya lemot ini website jadi ada di bagian sampil itu bagian bawah itu terkait dengan portal Garudanya saya cari dulu website nya saya cari dulu website nya sekarang ganti restek print tinggal nya nah share nya mana share screen nah ini ya bapak ibu garuda.sistekprint.go.id nanti di bagian submit masih mohon maaf ini memang semua koneksi nya kalau dipakai double seperti ini jadi ada apa email kursus helpdesk nya Garuda di bawah ini memang nggak ada bapak ibu nggak ada email nya saya juga nemu nya itu di sini bagian sakt di sini di klik nanti di bawah itu ada email nya itu bisa bapak ibu kontak ada dua email gmail sama email entah sekarang dulu masih restek digti nah ini hdkaruda at restek digti.go.id atau portal garuda at gmail.com ini silahkan di email saja itu memang ada yang cepat ada yang lambat mungkin ketika pas buka email itu pas tepat jadi pas buka email kebetulan orangnya lagi online gitu kan kita juga nggak tahu sama juga ya yang Arjuna tadi cari saja kan ada helpdesk nya Arjuna disini ini jadi hdkaruda adres security.go.id portal garuda gmail.com ini saya lupa kalau Arjuna dimana silahkan Bapak Ibu bisa sambil cari mungkin gitu bu desktop ya saya lanjutkan share screen lagi ya Pak untuk pertanyaan berikutnya biar lebih gampang kalau di office lebih gampang tadi kan pertanyaan terakhir dari ini ya Garuda ya Garuda kelewatan saya sudah memindahkan memang banyak yang bertanya mengenai evaluasi diri nah ini dari Pak Wahyu Cahio sekarang ya penomoran 1 2 Romawi di jurnal itu tidak boleh kenapa tadi kan Pak Alan bilang harus pakai angka ya terus bagaimana jurnal yang diajukan akreditasi namun 2 tahun sebelumnya ada yang terlambat terbit yang pertama III tadi memang tidak disarankan untuk halaman ataupun untuk apa namanya penomoran isu dan volume mengapa karena kalau kita bicara citasi nanti makanya kesitasi sebetulnya itu kalau jurnal internasional sekalipun itu sangat jarang penulisan volume dalam bentuk I II ataupun III dalam citasi dalam citasinya sangat susah juga untuk menuliskannya nanti sehingga ya saya tidak direkomendasikan untuk seperti itu terkait dengan halaman maupun tadi volume nomor jadi dalam bentuk 1, 2, 3, 4 saja jangan I, III III dan seterusnya kemudian kalau ada 2 tahun yang terlambat terbit sebelumnya ya sudah Bapak-Ibu kalau saya katakan itu sudah dosa pengelola jurnal masa lalu ya sudah abaikan saja yang penting 2 tahun sudah berjalan dengan baik silahkan ajukan akreditasi itu saja jadi tidak akan dinilailah karena yang diakreditasi pun nanti yang dapat sertifikat akreditasi itu dari 2 tahun yang ketika dinilai tadi bukan 2 tahun sebelumnya juga jadi tidak apa-apa ya dosa di masa lalu yang sudah terlalu lama masa lalu maksudnya di sebelum 2 tahun yang dinilai tersebut ya tidak apa-apa memang sudah terlanjur itu kan juga bukan dosa pengelola yang sekarang baik baik Pak pertanyaan berikutnya dari Pak Arief poirudin nah kami sudah terakreditasi 6 artikel perperbitan oke dan ukuran hidang selain A4 selain A4 rencana mau mengajukan reakreditasi yang apa kami ajukan jumlah artikel ditambah menjadi 8 terus ukuran tulisan kami ganti dari A4 mohon oh ukurannya mau ganti jadi A4 sebelumnya belum A4 ya mohon sarannya apakah tetap konsisten 6 artikel atau bagaimana jadi ini pertanyaannya dua ini konsisten 6 artikel tapi jadi 8 terus ukurannya juga begitu ya Pak Arief oke kembali lagi kalau selama perubahan dalam bentuk mengarah kebaikan itu diperbolehkan akan tapi saran saya dituliskan di jurnal histori jadi di jurnal histori nanti akan akan apa namanya menuliskan riwayat perubahan-perubahan terkait dengan perbaikan jurnal yang Bapak Ibu kelola disitu dituliskan supaya nanti hasilnya tahu oh sebelumnya itu 6 artikel sekarang mungkin karena minatnya banyak sehingga kita tambah jadi 8 kemudian untuk meningkatkan kualitas misalkan dari sebelumnya bukan A4 misalkan A5 misalkan kita ubah jadi A padan seterusnya itu bisa dilakukan pokoknya selama tadi menuju ke arah kebaikan ini saya coba saya contohkan jurnal histori yang penting ada di jurnal histori kalau saya iya yang disampaikan disitu baik pertanyaan berikutnya Pak dari Ibu Susi Nurhayati Pak dari jurnal Smart Keterawatan apakah ada maksimal artikel dalam tiap kali terbitan kemudian artikel yang isinya literatur review apakah berpengaruh terhadap penilaian substansial artikel terima kasih pertama maksimal artikel ya memang tidak ada patasannya Bapak Ibu tapi ya sewajarnya saja kan tidak mungkin kalau editornya cuma 5 1 kali terbitan menerbitkan 30 artikel itu kan tidak wajar jadi sewajarnya Bapak Ibu karena kasian juga nanti asesornya nilai begitu banyak artikel yang masuk atau yang akan direview tidak ada patasan tapi sewajarnya kemudian yang kedua terkait dengan artikel literatur ya memang ada ada pengaruhnya terhadap penilaian ya memang artikel literaturnya bagus seperti contohnya yang di luar krim misalkan memang literatur misalkan referensinya itu tidak hanya 20 bisa 50 bahkan 100 artikel yang direview disitu misalkan kemudian dibahas dari sudut pandang penulis ada pendapat penulis terkait kebaruannya atau bagaimana itu memang nilainya masih bisa tinggi tapi kalau artikel literatur review yang hanya membaca dari buku kemudian daftar pusatanya hanya 10 atau 20 ya nanti akan mempengaruhi nilai nanti seperti itu masih online apakah penggunaan bahasing akan menambah penilaian tim asesor waduh saya tidak tahu tapi sepanjang pengetahuan saya tidak ada rubrik terkait dengan itu sehingga mau pakai bahasa inggris ya tidak ada nilai tambah disitu kan kalau dalam rubrik yang tadi saya sampaikan jadi seperti itu tidak ada nilai malah akan menjatuhkan kalau misalkan menggunakan bahasa inggris tapi bahasa inggrisnya kurang baik daripada menggunakan bahasa inggrisnya tapi baik itu kan ada rubriknya tapi kalau menggunakan bahasa asing akan ada nilai tambah itu tidak ada saya sudah share di slide tadi lengkap mekanismanya tinggal mengajukan saja reakreditasi di Arjuna disitu reakreditasi saya juga belum pernah tapi saya pernah mendampingi tinggal mengajukan saja biasa mengisi beberapa borang lagi kemudian jangka waktu radis minimal sudah terbit satu isu baru itu sudah bisa reakreditasi atau reakreditasi ulang satu isu baru ya Pak bukan satu volume ya Pak bukan yang diminta satu isu baru minimal baik ini dari Bu Maria ya Maria mau ditanya jurnal kami di Universitas Borneo Tarakan lebih banyak menggunakan mitra bersari internal oke kemudian kita akan kecil sebenarnya itu kan mitra besar itu hanya satu poin penilaian dari penilaian-penilaian yang lain jadi pesan saya langsung mengajukan saja dulu nanti sambil sudah terakreditasi kita meningkatkan kualitas meningkatkan penilaian dari Bu Maria jadi ajukan dulu yang penting kita akreditasi dulu nanti kalau kita terakreditasi ya mungkin sinta lima sinta enam tidak apa-apa nanti kita baru mengajukan peningkatan peringkat akreditasi baik Pak ini dari Pak Hari apakah lama terbit jurnal data pengaruh terhadap nilai akreditasi karena baru jalan dua tahun nah ini di awal-awal ini tadi sudah dijelaskan kalau syarat pengaruhannya bagaimana yang minimal dua tahun sudah ada tapi kalau pengaruh nilai atau tidak biasanya tidak berpengaruh kecuali memang ada pertimbangan khusus misalkan yang tahu biasanya sesuatu sesuatu jadi jurnal ini legend sekali memang kualitas artikelnya bagus itu nanti biasanya ada pendapat pendapat seperti itu tapi kalau cuma lima tahun saya rasa masih belum lama ya Pak itu iya jadi 10 tahun ya emang ajukan aja kan emang yang ditanyakan kan apakah ada penilai jadi tidak ada kadang-kadang itu kan dibalik pertanyaan gimana diajukan enggak itu ada pertanyaan lanjut kan nanti nilainya gimana kan gitu kan Tidak ada pengaruh jurnal baru lima tahun itu masih muda jurnal saya aja sudah 10 tahun oke baiklah pertanyaan yang berikutnya dari Pak Ainur Rofik terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas sama-sama Bapak saya mewakili Pak Alan terima kasih terkait format template misalnya di jurnal kami menuliskan format penulisan sesuai dengan model kajiannya atau observasi atau review perlukah kami ketik ulang menjadi masing-masing template sesuai model kajian atau hanya diberikan link ke formatnya yang dimaksud ini bagaimana ya Pak saya kok enggak bisa jawab saya serahkan ke Pak Alan silahkan Pak kalau memang banyak format ada yang observasi dan review mungkin jurnal-jurnal kesehatan ada misalkan suki case atau apa itu ya yang enggak apa-apa memang sediakan beberapa format kalau ingin baik jadi bisa jadi template-nya ada beberapa ini template untuk artikel penelitian artikel review artikel observasi artikel case study artikel apa lagi dan seterusnya seterusnya itu bisa dibuat seperti itu kalau editornya telaten kalau saya misalkan di JPP kan ada dua format sebenarnya ada artikel review sama artikel penelitian kalau saya memang kebetulan saya gabung karena tidak tidak banyak kalau ini kan ada beberapa format sehingga memang harus jadi diberikan beberapa template mungkin seperti itu selanjutkan Pak Ia ini kayaknya banyak ini harus saya batasi biar Pak Alannya enggak mabuk ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rois apakah ada perbedaan aduh saya kalau angka kredit saya tidak bisa menjawab ya Pak Ibu karena saya dosen yang masih sangat muda dan tidak tahu tentang angka kredit sama sekali daripada saya salah menjawab tergantung dari ini mungkin ya dari PAKnya masing-masing dan juga asesor asesornya sendiri-sendiri beda soalnya ya Pak jadi saya mohon maaf kalau angka kredit saya tidak bisa menjawab kalau saya dan tidak mau menjawab sebenarnya saya nulis artikel tidak pernah mikirkan angka kredit oh gitu ya Pak belum maksudnya yang penting nulis saya tidak pernah mikir nilainya berapa betul oke baiklah Pak kita lanjutkan ke berikutnya dari Pak Muhammad Tauhir pemateri menyampaikan bahwa penulisan volume dan nomor harus urut bagaimana kalau memang terjadi wah ini pertanyaannya ini sama kayak yang tadi nih terbitan perdana bulan Desember nah itu ini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya ini saya tapi kalau sudah terlanjur ya sudah terlanjur jangan diubah di tengah jalan intinya seperti itu gitu jadi kalau sudah terlanjur jangan jadi ciri khas jurnalnya gitu Pak Alang ya ya kalau sudah terlanjur jangan diedit gitu loh kalau yang sudah terbit kalau yang belum terbit berarti dibenerin nggak apa-apa ya Pak nggak apa-apa kan belum terbit belum dibenerin nggak ada yang salah oke ini dari Pak Lukman Pak saya lanjutkan jurnal baru terbit tahun ini karena ingin segera akreditasi diterbitkan 4 nomor sehingga sama dengan 2 tahun apakah itu tidak masalah nah ini masalah konsistensi nih kalau sudah 4 kali 1 tahun gimana Pak nggak bisa karena minimal untuk akreditasi itu bukan 4 nomor atau berapa nomor tapi 2 tahun terbit berurusan itu yang jadi masalah jadi kalau seperti ini malah nanti akan dinilai 8 nomor ketika 2 tahun jadi yang dihitung itu tadi syarat awal administrasi itu adalah 2 tahun berurusan pertama jadi tidak bisa model rapel seperti itu jadi kalau seperti ini nanti 4 nomor tahun ini 4 nomor tahun depan nanti yang dinilai 8 nomor karena kita pernah juga melihat ada jurnal yang tiap bulan itu menerbitkan 1 nomor ya yang dinilai nanti 24 isu atau 24 nomor itu yang akan dinilai gitu Bu Baik Pak lanjut dari Pak Lukman sudah terjawab sekarang dari Bu Viti selamat siang Bapak Ibu saya ada pertanyaan penggantian editor bagaimana boleh gak mengganti editor dalam kurun waktu 2 tahun terus yang kedua bagaimana dengan volume dan penomoran diulang lagi nih Pak mungkin masih bingung nih untuk kalau melakukan penggantian cover tidak bisa di upload lagi selanjutnya gimana ya Pak karena kami menggunakan domain net untuk penggantian editor ya silahkan editor bisa diganti atau diubah tapi tadi diusahakan editor yang sudah berperan nanti yang dituliskan dalam tim editor itu saran saya supaya tadi jangan sampai asal katut nama nanti malah segur sama asesornya jadi silahkan saja tapi kalau misalkan ada editor yang kemarin sudah berperan misalkan ya jangan diganti dulu biarkan disitu dulu nanti kalau sudah setelah agetasi baru bisa diganti kalau memang harus diganti itu karena kan historinya ada di OCS editor artikel ini di editor siapa artikel ini di review siapa itu kan ada semua kemudian tadi cover tidak bisa di upload waduh ini tolong nanti biar bicara dengan tim IT-nya saja dari RCI karena daripada saya salah menjawab karena ini bisa banyak hal bisa jadi permissionnya atau yang lain-lain baik Pak saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Riki nih apakah SNA dari rektor kepada para dewan editor dan review diperlukan untuk akreditasi apakah penulis dari fakultas yang berbeda namun satu universitas itu bagaimana masuk terima kasih SK tidak begitu dipentingkan dalam akreditasi editor maupun reviewer tapi biasanya digunakan untuk menghargai kinerja editor dan reviewer walaupun tidak penting kalau saya diguatkan Bapak Ibu kan kasihan dia sudah bekerja tapi tidak saya kan juga tidak enak kemudian penulis lebih ke MITBKD ya Pak kalau SK dari editor itu ya jadi bukan keakreditasi jurnalnya tapi keakreditasi orangnya jadi PAK oke PAK lagi kemudian beda fakultas tetap itu masih satu universitas ya jadi masih dianggap penulis internal oke Pak lanjut Pak dari Dian Bayu bagaimana ini saya tidak tahu Bapak atau Ibu ini bagaimana tips dan trik agar keberagaman penulis semakin tinggi ya sering-sering nyepem Bapak Ibu kalau dulu Bapak Ibu kenal saya itu hampir setiap grup yang ada saya itu pasti isinya CFA semua call full paper call full paper call full paper sampai dari grup saya ya sudah tidak apa-apa konsekuensinya gitu jadi sering-sering nyebarkan call full paper atau via email bisa oke jadi sering-sering bikin call full paper ya dari Pak Umar Kasani lagi pertanyaan kedua nih jika tidak di-ly berarti menuju layout dan gale artinya akan dicek kembali pada tanggal berapa unggah gale jadi kayaknya pertanyaannya itu pertanyaan kualifikasi jadi kapan diunggahnya ya itu memang terkait dengan kapan oke dijawab sendiri oleh yang bersangkutan sebenarnya ini nyamar nih Pak Umar ini oke sudah ahli saya yang masih oke ke berikutnya ini dari Pak Vila juga oh iya saya tidak paham terkait jumlah minimal artikel tadi dikatakan bisa empat apakah indikator asesor memutuskan itu termasuk dalam terkait dengan bidang ilmu tertentu terus pertanyaan kedua apa contoh jurnal yang menampilkan indeks atau subjek untuk mendaftar biskopus apakah harus bahasa inggris atau bahasa inggris sejujud dan abstraknya saja oke terkait jumlah minimal artikel tadi kan bisa kurang dari lima tapi kalau salam saya ya sudah lah kalau ingin aman ya lima sajalah terbitkan daripada pusing-pusing nanti kita kontroversial malah tidak bisa dianggap dinilai karena syarat administrasi itu yang menilai itu bagian administrasi dari kementerian bisa jadi bukan asesor bisa jadi saya takutnya gagal disitu sehingga belum menyentuh asesor sudah kena ya sudah lah lima saja lah Bapak Buat artikel lima jangan di bawah lima kalau saran saya contoh jurnal yang menampilkan indeks itu yang metadatanya lengkap Bapak Ibu mungkin mohon izin Bu Zul ya ya silahkan Pak saya stop share ya 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 mohon maaf jurnalnya jurnal saya sendiri yang saya contohkan tadi channel jurnal history yang saya sampaikan nah disini jadi dijelaskan disini CPFA bulan sekian tahun sekian itu ngapain aja misalkan disini pindah domain kemudian websitenya baru disini nah ini jurnalnya dalam dua bahasa kemudian kebijakannya awalnya single jadi double balance review kemudian ada yang nah ini mau nambah awalnya lima artikel jadi enam sampai elapan jadi dijelaskan semua disini kemudian tadi contoh untuk artikel metadatanya lengkap itu yang penting metadatanya dilengkapi saja nggak usah nggak ada contoh jurnal yang menampilkan secara khusus pada dinamanya indeks penulis dan lain-lain yang penting diisi misalkan contohnya ini nah disini kalau misalkan penulisnya disini ada dua ya harus ada dua disini biasanya untuk penulis penulis kita itu kadang-kadang yang ditulis disini hanya mengirimkan saja itu hati-hati cuma disitu saja yang penting penting di metadata atau di indeks penulis pertanyaan ketiga apa tadi bu saya lupa yang ketiga itu sebentar saya buka lagi ya pak ya iya saya lupa saya juga lupa pak enggak kak apalin yang ketiga itu untuk daftar diskopos gimana apakah artikelnya harus bahasa inggris atau cukup bahasa abstrak bahasa inggris itu abstraknya aja ya memang kalau secara aturan diskopos itu memang cukup judul dan abstrak aja dan kemudian referensinya atau daftar pusatanya dalam huruf roman itu saja syarat untuk diskopos tapi saya belum pernah menemukan artikel dengan judul bahasa inggris artikel bahasa Indonesia gitu tapi sudah saya belum menemukan itu aja dan saran saya ya daftar aktivitas dulu aja lah Bapak Ibu jangan langsung lompat ke sekopos kalau lompatnya tinggi kan jatuhnya sakit gitu Bu mungkin berikutnya Pak kita lanjutkan Pak ini kita pokoknya sampai jam 12 aja deh Pak jam 12 kita tutup persenjanya di Youtube ini sudah ada Pak Virial yang membantu menjawab sudah ada Pak Virial ya jadi saya tadi sudah buka live chat yang di Youtube dan ternyata ada anggota RJI di sana yang sudah membantu terima kasih Pak Virial terima kasih Pak Virial perlu diperkenalkan mungkin ya Pak Virial ini adalah Ketua Pengurus Daerah dari Gorontalo ya baik kita lanjutkan ini dijawab yang zoom aja udah kewalahan ya Pak Alanya banyak sekali banyak sekali ini masih banyak yang belum saya copy paste di office baik ada tulisan tidak lolos dokumen ini dari Bu Nurul yang tadi kayaknya pertanyaannya apa ya bukan itu dari Nadia Ibu Nadia itu atasnya beda-beda di cek aja Bu ada di Arjunanya itu bagian apa yang tidak lolos itu nanti dituliskan komentar ada di komentarnya jadi silahkan di cek di hasil penilaian kalau gak salah nanti di klik di situ ada bagaimana ngeceknya apa saja yang kurang misalkan atau yang lainnya baik kemudian Pak Resmawan Pak Resmawan lagi terima kasih Pak Alam sudah dijawab Pak Resmawan sudah dijawab tadi tidak bisa seluruh tahun berurutan baik sudah tidak bisa oke dari Pak Muhammad Tahir lagi nih double blind tapi dia mengusami kejenalnya sendiri boleh gak tuh Bapak aduh kalau kita bicara dalam perspektif Indonesia orang Indonesia itu tidak memperbolehkan hal seperti itu iya tapi kalau perspektifnya luar itu boleh-boleh saja selama kita tidak campur tangan dalam urusan editorial maupun reviewing pada artikel kita tadi yang disabit jadi kita sapit editornya jangan kita editornya orang lain orang lain itu yang mencari reviewer yang tidak kita kasih tahu juga reviewernya siapa kemudian biar di review secara plain beneran kembalikan itu gak apa-apa menurut saya iya Pak kebetulan reviewer orang luar semua tadi yang penting kalau menurut saya tadi kalau saya pribadi tidak ada masalah cuman memang kadang kalau orang Indonesia itu kan malasnya saya jalan tentang PAK akan seperti itu kalau kita nulis di jurnal kita sendiri nilainya rendah akhirnya kan tapi kalau diproses dengan baik seharusnya tidak ada masalah masalahnya asesor asesor akreditasi jurnalnya orang Indonesia Pak jadi mungkin bisa jadi pertimbangan bukannya dilarang tapi jadi pertimbangan saja begitu enggak kalau orang asesor akreditasi saya rasa sepakat kok kalau masalah itu tidak ada masalah tapi kalau yang PAK yang tidak ada masalah oh begitu ya saya agak males ngomong sama PAK ngomong saya PAK saya agak males oke oke baik Pak kita zoom lagi nih belum saya copy paste lagi Pak Alam mungkin bisa cek di chatnya mungkin sampai yang mana sepak saya buka lagi punya saya nih enggak bisa buka saya nih saya stop share dulu ya siap siap ini dia dari Pak Budiman saya baru aja daftar ISSN kalau saya baca dulu jendengan anu dulu bu coba boleh saya baru saja daftar ISSN dan sudah keluar hasilnya DSK tersebut volume 1 volume 1 nomor 2 oke sebaiknya berusutan atau loncat volume 2 nomor 1 dan nomor ISSN ya memang masalahnya itu terkait dengan ISSN kalau SK nya seperti itu ya mau enggak mau memang harus mengikuti ISSN karena ISSN itu seperti akte lahir kita sebenarnya itu lahir secara sah dari ISSN itu maka mau enggak harus mengikuti itu kecuali jika memang ISSN nya bisa kita email mohon direvisi itu mungkin bisa apa namanya bisa kita minta revisi gitu memang kalau loncat juga agak aneh ya coba menghubungi kalau memang bisa direvisi ya tidak direvisi kalau memang tidak mau enggak memang harus loncat baik Pak ini sudah saya copy di office dari Pak Iswan siapa ini kalau saya pikir Pak Iswan Arief kalau sudah benar input ke Google Scholar tapi kok enggak muncul terima kasih ya memang Google Scholar itu kadang harus kita claim sendiri atau kita add manual untuk artikelnya jadi silahkan bisa di add saja secara manual atau nanti menggunakan Google Partner just untuk menambahkan secara otomatis artikel-artikel mana yang tadi yang belum muncul memang untuk jurnal-jurnal pertama itu susah jangankan jurnal pertama jurnal saya kadang masih ada artikel yang belum masuk di situ kemudian baik Pak ini dari Pak Dian Bayu lagi untuk penggunaan reference manager dari pengalaman selama ini jarang sekali penulis yang pakai gimana nih Pak itu adik saya minta saran dari Pak Alar ini yang dilakukan editor jurnal gimana ini apakah boleh menyunting manual atau bagaimana ya boleh justru sangat disarankan karena kadang-kadang kan autor itu tidak sesuai dengan style kita itu yang jadi masalah sehingga memang kalau yang paling susah kan mengedit referensi ini itu yang jadi kendala ya memang diharuskan untuk menyunting itu tugas dari layout editor maupun copy editor seperti itu makanya tadi untuk penulis yang memang tidak menggunakan seperti itu ya tadi minimal disarankan di bagian template atau di bagian website untuk menyarankan menggunakan software manajemen referensi nah itu pilih salah satu aja semuanya saya kadang-kadang kadang sepele saya pernah mengalami misalkan IBA versi Mendeley sama versi apa itu bukan IBA saya lupa ada sedikit perbedaan jadi pilih salah satu aja supaya konsisten berikutnya ini dari Bu Dora ini Bu ya dari Bu Dora Dayu mohon maaf mau bertanya dalam proses penerbitan artikel misalnya proses editing dan juga review itu kan kadang tiap artikel membutuhkan waktunya beda-beda apakah simredaksi menerbitkan artikel yang sudah diproses atau bagaimana on progress apakah ada masalah atau tidak apalagi kalau terbit itu tiga artikel dulu gimana Pak itu mungkin maksudnya yang seperti beberapa jurnal luar negeri ya dia terbitnya on press gitu ya Pak ya ya memang kalau in press itu tidak ada masalah banyak yang mencontohkan di jurnal di luar negeri tapi memang jangan ditulis volume sama isinya dulu tulis aja artikel in press itu silahkan itu bisa atau kalau memang tidak ya nunggu aja lima nunggu lima langsung terbit gitu misalkan atau nunggu semuanya jadi langsung terbit jadi tidak ada masalah asal tahu aturannya bujuran ya Pak baik Pak kita lanjutkan lagi dari Pak Jamaludin saya turunkan ini screennya mengenai halaman pada terbitan tadi disampaikan untuk penomoran halaman dalam satu terbitan berlanjut pada jurnal kami pada saat call nomor 1 2 kami mulai lagi dari halaman pertama padahal sudah akreditasi gimana nih Pak sekali lagi itu kan memang satu poin saja dalam penilaian Bapak Ibu sehingga tidak ada masalah nah ini tolong ketika penilaian seperti ini kalau biasanya kan ada komentar dalam asesor nah itu komentar itu untuk ke depan jadi yang sudah terbit jangan diubah biarkan saja yang lagi itu sudah kesalahan masa lalu dan nanti ke depan edisi berikutnya baru kita ubah kita sesuaikan dengan format penomoran yang benar jadi yang akan datang saja yang sekali lagi intinya itu gini Bapak Ibu ketika artikel sudah terbit itu sebaiknya tidak diubah ya sudah memang kalau ada yang salah ya sudah kecuali nanti diubah dengan cara yang benar dengan menggunakan aturan retraksi atau yang lainnya nah ini nanti ada mungkin ada fiksinya sendiri tentang itu ya dengan retraksi atau cara menarik artikel yang benar mengubah artikel yang benar tapi itu kalau hanya masalah nomor dan lainnya saran saya sih tidak usah dilakukan hal-hal baik Pak jadi tergantung ya monggo terserah editor insifnya mau seperti apa gitu ya Pak Alan ya saran saya tidak usah lagi saran saya tidak usah edisi berikutnya saja karena mengubah artikel dengan aturan yang benar itu susah tidak tidak baik kita lanjutkan ya Pak apakah bisa ada pergantian managing editor setiap tahun terbit Pak terima kasih waduh jurnal ada managing editornya sudah luar biasa kok diganti tiap tahun saran saya diganti-ganti lah kalau untuk pengelola jurnal itu karena sering kali yang kita temukan di Indonesia misalkan kalau pengelola jurnal ganti misalkan saya tanya password Arjuna tidak tahu pengelola yang lama bingung ketika daftar lagi tidak tahu password Arjuna password email bahkan oh tidak tahu di pengelola yang lama jangan setiap tahun ganti lah Bapak Ibu paling tidak ya 5 tahun sekalian atau 10 tahun sekalian bahkan kalau guyonannya itu pengelola jurnal kan jabatan itu jabatan putukan kita jadi seumur hidup karena tidak ada yang mau mengelola jurnal karena tadi kalau di PAK kan kita misalkan jurnal kita terindex kopus satu misalkan kita kirim artikel disitu kan dicurigai sama orang-orang ini tanya enggak padahal padahal itu jurnal kita suka tahu baik-baik baik Pak Alam jadi sebaiknya tidak ganti-ganti ya atau mungkin ini posisinya Bu Novi ini diatasnya managing editor ini mungkin posisinya rektor mungkin gitu atau gimana jadi digilir gitu oh ya mungkin karena ada jabatan tapi kalau saya kalau pun ada jabatan khusus janganlah dihenti contohnya misalkan Pak Dekan saya itu sampai sekarang masih jadi editor CPFA jadi boleh bisa dikatakan hanya saya yang berani menabi Pak Dekan karena terkait dengan artikel di CPFA betul-betul jadi sebaiknya pengelolaannya tetap ya iya pengelolaannya tetap begitu dan Pak Udi itu Pak Rektor Universitas itu merdeka kalau masalah ya itu ya hanya saya yang berani kesana ke kantornya Pak Rektor minta tentangan dan lain-lain ya memang beliau sudah jadi rektor tapi tetap mengelola disini jadi kalau di kami alhamdulillah solid ya jadi walaupun ada yang sekolah ada yang sudah jadi Pak Dekan jadi Pak Pajur ya mungkin masing-masing universitas atau institusi beda-beda permasalahannya ya Pak ya jadi sebenarnya dikembalikan ke ke pengelola masing-masing ya hawa dan kulturnya disana gimana saran saya itu tadi kalau bisa baik kalau sudah ada kemistri yang pas kalau bisa jangan diubah ramuan baik ini kayaknya jadi pertanyaan kita yang terakhir Pak pertanyaan dari Bu Tini Kartini ini sudah jam 11.56 nanti kita bisa cek zoom lagi kalau memang masih ada waktu untuk review semua pertanyaan yang belum dilihat mungkin ada pertanyaan yang penting yang bisa kita bahas gitu ya ini dari Bu Tini Kartini dari Visionida apakah sudah boleh dilakukan reakreditasi yang baru berlaku 6 bulan yang lalu selama sudah terbit satu isu bisa melakukan reakreditasi intinya satu isu sudah terbit itu aja mungkin ada lagi pertanyaan ternyata saya cek disini sudah tidak ada kok Pak yang pertanyaan Bu Tini ini menjadi pertanyaan yang terakhir akhir ini Bu ada Bu Nadia Nadia Amalia oh Japri ini kan mungkin ya tidak oh ya privatli ya ya tidak apa-apa saya baca mungkin boleh-boleh silahkan Pak Pak eh mana kok hilang mau menanya kembali Arjuna versi baru wajib upload dokumen lagi atau hanya perlu lengkapi via Arjuna saja untuk itu ya silahkan dilengkapi saja dokumen-dokumen yang diminta disesuaikan saja kalau perlu di-upload ya di-upload saja lah tidak usah saya rasa kan itu hanya tanda tangan ketua editor saya ingat saya formnya itu yang penuh baik ya Pak baik Pak ini sepertinya ini sudah selesai itu yang ada di Zoom dan yang ada di Youtube terima kasih sudah memantau dari Youtube sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui Youtube akan dijawab oleh para anggota yang disana dan nanti bisa ditanyakan ya terima kasih Pak Alan untuk berbagi hari ini terima kasih sedikit penutup dari saya silahkan Pak silahkan terima kasih sendiri juga ini background saya kasur boleh Pak boleh mungkin bisa ditampakkan biar kita bisa foto bareng-bareng sama aja Pak yang background namanya work from home ini kan work yang ada di rumah ini segala gangguan yang ada di dalam rumah ini jadi kita sama-sama memaklumi baik Bapak Ibu saya screenshot untuk yang di halaman pertama kemudian yang di halaman kedua Bapak Ibu saya nggak tahu ini halaman pertama kedua pasti beda-beda cuma bersiap-siap aja untuk kita senyum dan tampil di kamera karena ini kami masukkan di sosmednya RGI jadi jangan lupa follow kalau ada pertanyaan boleh langsung DM boleh langsung DM karena sebenarnya di setiap sesi ini ada merchandise ya yang di acaranya RGI oke ini saya sudah masuk ke yang kedua mohon bersahabat Bapak Ibu ada empat empat page ini yang harus saya foto wah ini halaman terakhir-terakhir ini pada pakai foto semua ini nggak ada yang pakai kamera ini ternyata terus kemudian halaman terakhir baik termasuk Pak Resmawan ini tadi pertanyaannya banyak tapi ini nggak muncul ini wajahnya baik Bapak Ibu saya rasa demikian saja hari ini kita belajar OJS-nya kita akhiri nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa gabung di forum ya di forum datrelawanjurnal.id di sana bisa registrasi kemudian di situ ada bahasan-bahasannya akreditasi terus kemudian hosting dan sebagainya ada bahasan-bahasannya tiap subab Bapak Ibu bisa kemudian tag kami ya baik saya Lydia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu